dan ini soto nya tuh seger lho siapa sengora kepingin ayo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya mamad zara pada masak apa durung lho ini sudah mau menjelang sore mau menyiapkan biasa buat bukaan puasa dari kemarin saya itu masaknya kan tumis-tumis terus hari ini saya itu pingin buat bukaan puasa yang kuah-kuah main seger kayak gitu loh hari ini saya itu pingin masak soto kemarin itu saya beli ayam itu seperempat lebih pokoknya ya ada nih semangkok cuma buat bukaan puasa jadi bikinnya tidak banyak gitu kali ini saya itu membuat soto nya soto pakai nasi ya kalau di daerah porokerto cirika soto nya disini pakai ketupat tapi saya lagi pingin pakai nasi saja pingin soto bening ala mama zara ala ibu-ibu rumahan dan ini bumbu-bumbunya di sebelah sudah saya siapkan ya dan ini untuk bumbu-bungunya ini saya sudah menyiapkan kemiri bawang merah bawang putih daun jeruk dan juga serai harusnya ada jahe cuma saya itu tidak punya jahe jadi memakai bumbu seadanya saja dan ini untuk sambelnya saya itu tadi sudah merebus cabai dan juga bawang putih ya nanti tinggal diulek saja dan lanjut buat isiannya isiannya ini saya memakai kecambah hijau kalau disini nih cambah kecil-kecil namanya kecambah hijau terus daun seledri dibawah ada kubis terus ntar juga ada soun jadi sounnya masih di warung ntar saya juga dileopin dibuat isian dan buat pelengkapnya ada lagi bawang goreng ini ya lanjut ini saya mau pulek bumbunya terlebih dahulu lalu ini ada kemiri bawang putih dan bawang merah saya mau ada kunci juga ini saya mau haluskan saya tambahin garam biar muleknya luwe gampang dan ini bumbunya sudah halus ya untuk serai ini saya geprek saja terus saya kasih daun jeruk ada 3 lembar dan ini bumbu sudah selesai lanjut ke proses memasak pertama-tama saya tumis bumbunya terlebih dahulu kita tumis sampai harum ya ini bumbunya sudah harum saya masukkan ayamnya terlebih dahulu kita aduk ke lesjuk lagi ya tuh kayak begini terus saya tambahkan air ini cobek yang pekas ulekan tadi ya kita masak kita masak sampai mendidih terlebih dahulu dan ini ayamnya sudah mendidih saya mau masukkan ayamnya ke sini dan alhamdulillah saya itu selesai masak dan maaf ya Luria ada video yang terakhir tidak saya videokan karena udhannya deres geluduknya jedur-jedur saya takut ngeri pokoknya banter banget geluduknya dan ini semua sudah saya siapkan semua sudah matang tinggal tadi kan nurusin kuah-kuah tinggal dibumbuin ya biasa bumbunya ya garam raiko terus gula sesuai selera saja dan ini semua sudah saya siapkan tinggal nunggu beduk maghribnya saja dan nih lor nih sudah siap semua nih sambelnya sudah saya ulek ini tadi saya tambahin garam sedikit terus ini ada seledri ini ada ayam yang sudah saya goreng ayam tadi yang buat soto ayam ini buat pelengkap ada bawang goreng ada juga kecap ini air putih buat ntar pas buka puasa dan ini pelengkapnya ada kecambah ada bihun dan juga ada kopis dan tidak lupa nih saya membuat es campur lagi pokoknya hari-hari tanpa es campur wis dina-dina es campur terus request anak wadon anak wadonnya isi ngaji sedelak maning kau bermagrib balik dan videonya disambung lagi ntar pas buka puasa insya Allah ntar nunggu anak saya pulang baru kita buka puasa bersama ini pak suami lagi nyobani soto ini pertama priwe rasanya mantap mantap hujan hujan waktunya buka pulang dulu kalau suami saya itu kalau makan gak suka pedes gak suka maju kecap gak suka maju pedes kalau saya itu sukanya pedes priwe orang kurang asin kenapa kurang apa pas lumayan oh alhamdulillah arahnya juga mau puasa orang bisa ngerasa oke yawis alhamdulillah ini cocok dan ini saya mau menunjukkan suasana di depan ya ini sudah berbuka puasa ya ini udah jam 6 lewat tuh hujan deras dari tadi anak saya belum pulang ngaji nah lor nih anak saya sudah nyobani soto bapaknya juga sudah nyobain soto nih bapaknya sudah langsung berangkat narik lagi ini gantian saya saya itu habis selesai maghribal sudah selesai buka puasa juga tadi sudah minum es sama minum air putih hangat sekarang saya gantian juga mau nyobain soto nya nih saya mau siapkan terlebih dahulu ya ini pertama-tama saya kasih nasi secendrong ya terus saya masukkan bihunnya eh bihun sounnya ini saya masukkan sounnya cabai hijau nya cabai hijau nya terus dan juga saya kasih nah ini segini terus lanjut daun seledri nya bawang gorengnya kecap sambelnya satu sendok tambah sedikit aja pedes-pedes ini bayi kok kayaknya sepedes apa jenangnya lomboknya rawit kabeh acak lalen tambah ayamnya sedikit suatu nya sudah siap tinggal disiram dengan kuah panas di kuahnya sudah panas tuh tinggal disiram disini tuh dan ini soto nya tuh tuh enaknya seger lor tuh siapa sengora kepingin ayo maam soto sawi seudan wuss mantap oke ayo yang belum buka puasa ayo mari buka puasa bersama mama sdara sepiring wuss mantepnya itu dibelakang ada anak saya kakak tadi nyebani soto priwek enak apa ora enak 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 enggak pedes enak 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 di luar ngulung enak 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 Hai seger lho dan hutan mame soto walah anget-anget eh gantt mani panas-panas pedas tadi sudah buka puasa Halo pakai ois campur semangkok sama kue kuenya makan satu tambah maning soto semangkok walaah tambah warek ya hai 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 enak banget ini mengganggu perasan jeruk tambah agar kerupuk rambak kemarin boleh goreng udah habis menggoreng tadi lupa tuh malam sayuran kamu berhenti but sehari hmm ay enak banget lor ya pedas ya panas mana hawanya lagi di barudan alhamdulillah sudah habis sotonya sotonya semangkok campur semangkok dan terima kasih ya sudah menonton video saya sampai ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh